Intro Sesungguhnya malaikat itu adalah makhluk Allah yang dijadikan dari cahaya Dan hati malaikat adalah yang memiliki pekerjaan tertentu pada masing-masing badiannya Dan malaikat ini Allah jadikan tidak sedikit jumlahnya Lebih banyak malaikat daripada manusia Coba bayangkan para sahabatku Tiap-tiap orang ada dua malaikat Yaitu Rokeb dan Atid Yang mana masing-masing ditugaskan kepada pekerjaan tertentu Rokeb mempunyai tugas menulis amal dan perkataan yang mengandung kebaikan Atid bertugas menulis amal dan perkataan manusia yang mengandung kejahatan Jadi andaikan manusia Indonesia Di masa kini sudah berjumlah 250 juta orang Maka berarti malaikat jumlahnya dua kali lipat dari itu Malaikat itu bisa berganti rupa Tegasnya bisa berubah menjadi manusia Nabi Muhammad SAW Sering kedatangan malaikat Jibril Membawa wahyu dengan rupanya seperti Orang laki-laki muda dan tampan Malaikat itu Tuhan ciptakan Tidak mempunyai ibu dan bapak Tidak makan dan tidak minum Tidak tidur Tidak lupa dan tidak merasa capek atau lelah Mereka ini bukan jenis laki-laki Dan bukan jenis perempuan Juga bukan jenis banci atau benco Mereka tidak mempunyai nafsu syahwat atau birahi Namun demikian mereka tak akan perintah Allah Tidak berani melanggarnya atau melalaikan tugasnya Pernah Nabi Muhammad SAW Ketika Mi'raj melintasi langit-langit Dari langit pertama sampai langit ketujuh Kebanyakan pengguninya adalah para malaikat Dan tak lain pekerjaan mereka itu Kata Nabi adalah bertahmid Bertasbih kepada Allah SWT Dengan macam-macam pujian Dan sanjungan kepada Tuhan Dengan irama yang sangat merdu Demikian pula di saat Nabi melihat aras Allah Tidak lain penghuninya adalah malaikat Dan aras Allah itu dipegang Dan ditanggung oleh delapan orang malaikat Sebagaimana diderangkan di dalam surah Al-Haqqah ayat 17 Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung aras Tuhanmu di atas kepala mereka Sahabatku Malaikat-malaikat itu mempunyai kekuatan yang luar biasa Dimana ketika Tuhan akan menyiksa umat Nabi Lut AS yang sudah melewati batas Yaitu mereka suka melakukan homosek sesama laki-laki Ialah penduduk negeri sadum dan gemurah Bukan seorang dua orang Hampir rata-rata semua laki-laki melakukan demikian Maka terkala diberi nasihat oleh Nabi Lut AS Mereka tidak ambil peduli Akhirnya Tuhan membinasakan penduduknya Dengan diangkat bumi negeri itu Dengan kedua tangan malaikat ke udara yang sangat tinggi Kemudian dibalikkan ke bawah Seperti membalikkan pereng Maka berpelantingan rumah-rumah dan manusia yang sedang tidur Melayang jatuh terhempas ke bawah Hancur bagaikan kaca jatuh di batu Demikian itulah kekuatan tenaga malaikat Para sahabatku rahimahkumullah Di antaranya yang wajib diketahui namanya Beberapa malaikat serta tugas pekerjaannya adalah Pertama malaikat Jibril Malaikat Jibril ini ulamaknya para malaikat Atau tokoh besar para malaikat Yang bertugas menyampaikan wahyu kepada tiap-tiap rasul Kepada Nabi Adam sebanyak 12 kali Nabi Idris sebanyak 4 kali Nabi Ibrahim sebanyak 40 kali Nabi Yaakob AS sebanyak 4 kali Nabi Musa sebanyak 400 kali Nabi Ayub sebanyak 3 kali Dan khusus kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 24 ribu kali Demikian yang tertuang di dalam kitab Nul Zulam Oleh Sayyid Tahir Yang kedua malaikat Mikael Yang bertugas mencatat pembagian riski Dan yang menurunkan hujan Yang ketiga malaikat Israel Yang bertugas untuk mencabut nyawa Sesungguhnya malaikat Israel ini adalah Pepala daripada sekian Malaikatul Maut Atau Rajanya Malaikatul Maut Dan untuk ini Kami sampaikan bagaimana pengalaman dan pemandangan Nabi Muhammad SAW Ketika beliau berada di Sidratul Muntaha Sidratul Muntaha ini berada di langit yang ketujuh Sungguh begitu hebat dan besarnya Sidratul Muntaha Karena dia dinamakan Sidratul Muntaha Sebab tiada makhluk yang lebih besar Daripada jenis pohon-pohonan Kecuali pohon Sidratul Muntaha Pokoknya di langit yang ketujuh Sedang ujung cabang yang paling atas Berada di bawah Arash Dan di bawah Sidratul Muntaha Terletak surga Maka ketika Nabi memandang ke atas Kesekeliling Sidratul Muntaha Dengan cabangnya yang besar-besar Serta daunnya yang lebar Selembar daunnya saja Dapat dijadikan selimut Daunnya hijau Dan lemas sebagai sutra Di atas tiap-tiap lembar daun Duduk malaikat Ada yang mengucap Allahu Akbar Ada juga yang mengucap Subhanallah Juga ada yang mengucap Alhamdulillah Dan ada juga dengan kalimat fikir dan tasbih Yang lain Begitulah yang Nabi lihat di atas tiap-tiap lembar daun itu Entah berapa juta atau miliar lembar daunnya Sidratul Muntaha Hanya Allah yang tahu Kemudian Apalagi yang Nabi lihat Di bawah tiap-tiap lembar daun itu tertulis Nama-nama orang Nama orang itu siapa Bin siapa Putra siapa Umur berapa Lamanya di dunia berapa tahun Kapan sampai waktu ajalnya Malam atau siang Dan di tempat mana dia akan mati Apabila orang yang mempunyai nama itu sudah dekat ajalnya Warna daun itu berubah menjadi kuning Dan di mana detik-detik orang itu akan sampai ajalnya Maka daun itu lepas dari tangkainya Lalu Malaikat yang duduk di atasnya membawa daun itu kepada Malaikat Israel Kemudian Malaikat Israel menitahkan Malaikat ini untuk mencabut nyawa orang itu Sebagaimana yang tercantum namanya di dalam daun itu tadi Itulah pekerjaan Malaikatul Mawur Jadi bagi tiap-tiap orang satu Malaikatul Mawur yang sudah siap mengintai Undai kata misalnya jika ada seribu lembar daun yang merontok di Sidratul Muntaha Maka seribu oranglah yang akan dicabut nyawanya Dan seribu Malaikat sekaligus turun ke dunia yang ditugaskan untuk mencabut nyawa mereka Tersahabatku yang dirahmati Allah yang keempat Malaikat Israel Dia ditugaskan meniut trompet sangka kalah di hari kiamat Supaya manusia hidup kembali Menurut keterangan di dalam hadis Besar trompet Israel itu memang luar biasa Jika dibandingkan dengan besarnya bola dunia ini Jika dimasukkan ke dalam trompet Israel Maka bola dunia ini akan masuk ke dalamnya Konon kata Nabi Muhammad SAW Israel kini sudah pegang trompet itu di tangannya Sudah siap-siap menanti komando dari Allah untuk meniup trompet itu Karena tugas Israel untuk meniup trompet pada saat-saat kiamat Sebanyak tiga kali Pertama tiupan untuk membinasakan penduduk dunia hingga mati semua Kedua meratakan dunia sehingga menjadi daratan seluruhnya Yang ketiga membangkitkan manusia hidup kembali Itulah tugas Malaikat Israel Yang kelima Malaikat Mungkar dan Nakir Dua Malaikat ini ditugaskan untuk menanya atau memeriksa manusia di alam kubur Yang keenam Malaikat Rakeb dan Atif Kedua Malaikat ini ditugaskan untuk mencatat amal atau perkataan manusia Malaikat Rakeb mencatat amal perbuatan dan perkataan yang baik-baik saja Sedangkan Malaikat Atif mencatat perbuatan dan perkataan jahat Tukang misuh-misuh kemungkinan Kedua Malaikat ini adalah untuk tiap-tiap orang Yang ketujuh Malaikat Malik Zabani Ini adalah kepala Malaikat yang mengurusi neraka Yang kedelapan Malaikat Ridwan Tugasnya mengurus surga Sudah barang tentu beribu-ribu pula Malaikat untuk mengurus surga Maka Malaikat Ridwanlah sebagai kepala atau direktur di surga Pada sahabatku demikianlah keterangan nama dan tugas Malaikat pada masing-masing Jadi jika kita ibaratkan adalah seperti departemen dengan tugas dan menterinya masing-masing Semoga bermanfaat Wallahu alam